Batas aurot laki-laki Matah tas surrati ilal rukbatihi aurotun Bagian tubuh yang di bawah pusar hingga lutut itu adalah aurot Ini hadisnya, dasarnya Ar-rukbatuh minal aurotih dan lutut itu termasuk aurot Nah, tapi dalam pendapat yang lain, ternyata pusar dan lutut bukan aurot Itu di pendapat yang lain Makanya yang wajib ditutup di atasnya lutut dan di bawahnya pusar Tetapi untuk kehati-hati yang diangkat, wajib diangkat dan wajib ditutup lututnya Nah, seperti itu Itu dalam pendapat yang lain Tapi dalam pendapat yang ini disebutkan bahwa lutut termasuk aurot Jadi harus ditutup Kalau lututnya kelihatan berarti tidak sah sholatnya Seperti itu Sama Namun, satu riwayat dari sebagian mahzab hambali Mengatakan bahwa batasan aurot laki-laki itu hanya terbatas pada kemaluan depan dan belakang Jadi paha itu bukan aurot, katanya mahzab hambali Jadi kalau misalnya Bu Fera, suaminya pakai pempestok Jadi itu sudah menutup aurot katanya Pendapat ini Nah ini Batasan aurot laki-laki itu hanya terbatas pada kemaluan depan dan belakang Nanti Pak Sol nanti bisa dicoba Ya, Bu Sol Suruh pakai pendapat Pakai pendapat yang satunya itu loh Sekali-sekali Katanya cuma kemaluan depan dan belakang Suruh pempestan Itu pendapat hambali Tapi salah satu pendapat Bukan semuanya Kenapa? Karena Nabi Dalam sebuah hadis diceritakan Annal Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Hasiru yawma khaybar Al-Izaru an faghidihi Hatta annih la'anzur ila bayadi faghidihi Alayhi Sallatu Wasallam Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pada saat perang khaybar Mengangkat kainnya hingga ke paha beliau Jadi Nabi pernah mengangkat kainnya sampai pahanya itu kelihatan putihnya Makanya ulama yang ini berpendapat Jadi cukup aurot itu adalah kemaluan depan dan belakang Nah, itu sudah selesai Itu batas atas aurot laki-laki Bagaimana kalau ada orang mandi telanjang bersama? Karena ada biasanya di pondok-pondok Biar enggak ngantri langsung di kos-kosan misalnya Mandi langsung bareng Sama-sama perempuannya langsung mandi bareng Sama-sama laki-lakinya mandi bareng Ya, kayak istri saya pernah mandi bareng ya Sama-sama perempuannya Pas ospek Bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah Kita lihat Syariat Islam melarang sekumpulan laki-laki Mandi bersama dengan telanjang bulat Tidak boleh Laki-laki atau perempuan tidak boleh mandi bareng Atau masih terlihat sebagian aurotnya Itu juga tidak boleh Kalau berendam? Berendam bareng Teranjang semuanya Enggak pakai baju Emangnya busur teranjang kalau di pacar Iya, pokoknya kalau ada sebagian aurot dari laki-laki kelihatan Misalnya paketnya pakai celana bola Kan kelihatan kan? Ngumpul dengan yang lain Sama-sama berendam pakai kayak gitu Hukumnya haram Dilihat Kenapa? Karena ada ini Atau masih terlihat sebagian aurotnya Tetapi kalau pakai celana semuanya Menutup aurot Tidak masalah Celana selutut itu ya? Iya, celana selutut sampai Pusat Jadi kalau di atas lutut Ngumpul dengan yang lain Meskipun tidak telanjang bulat Tetap hukumnya haram Kenapa? Karena ada sebagian aurot yang kelihatan Kenapa? Karena ternyata mandi bareng itu kebiasaan Bani Israel Ini disebutkan di dalam hadis Kanat Bani Israel Yautasilunah urotan yan zuru ba'duhum ila ba'din Wakana Musa yautasilu wahdah Jadi dulu orang-orang Bani Israel itu sering mandi bareng Dan tidak pakai baju sama sekali Nabi Musa Nabi Musa itu Tidak mau mandi bareng dengan orang-orang Bani Israel Malu Nabi Musa Akhirnya tiap mandi itu selalu sembunyi Akhirnya orang-orang Bani Israel itu curiga Jangan-jangan ini besar sebelah katanya Ini jangan-jangan besar sebelah atau tidak maunya ini ya Makanya akhirnya diteliti, diselidiki Nabi Musa tiap mandi diselidiki Akhirnya ternyata ketika Nabi Musa Meletakkan bajunya di atas batu Ternyata batu itu kena air Jalan batu itu Nah Musa langsung ngejar Eh pakaian saya, pakaian saya, pakaian saya Ternyata kelihatan Kemaluannya Nabi Musa Oh ternyata keren juga punya Nabi Musa Nah ini ada di hadis Muslim Hadis Soheh Amazing Jadi prasangkanya orang Bani Israel yang ternyata besar sebelah itu Salah gitu loh Jadi Nabi Musa mandi sendirian itu karena Rasa malu Nabi Musa Lanjut lagi Oh ini sudah Bila sampai saling melihat aurat Apalagi saling melihat-melihat Ukur-ngukur-ngukur ini Nah itu nggak boleh Tambah parah itu Hadis ini juga membolehkan seorang mandi teranjang Bila hanya sendirian Jadi kalau teranjang sendirian Di tempat yang tidak mungkin bisa dilihat orang lain Misalnya dalam kamar mandi Itu boleh Meskipun mau ngebor goyang-goyang apa Terserah Nggak masalah Lanjut Sekarang Wanita Ini yang penting Batasan aurat wanita di depan suami Di depan suaminya seorang wanita itu Boleh terlihat seluruh tubuhnya Bahkan tanpa ada batasan apapun Iya sama Kayak suami ke istri Istri ke suami Huna ribasul lakum Wa antum ribasul lahun Ini Istri-istri kamu itu adalah pakaian bagimu Dan kuat kamu juga menjadi pakaian bagi mereka Jadi istri itu pakaian bagi suami Suami itu pakaian bagi istri Jadi kalau ada orang nggak punya istri Itu artinya belum berpakaian Kayak dan ini Aslinya teranjang Tapi kok nggak tahu malu Segera Segera dan Sehingga di hadapan suaminya Seorang wanita tidak perlu menutup auratnya Nggak masalah Tidak adanya batasan aurat antara suami istri Dikuatkan dengan hadis nabi Dasarnya adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan istrinya Aisyah Ketika mereka mandi berdua Jadi sunnah Suami istri Ngajak mandi Bareng Saya ngajak terus Tapi nggak mau-mau Hah? Maaf Ada yang pernah mandi bareng Dengan suami Suami sendiri loh ya Pernah Bu Vera Sudah pernah? Cuma ngomong tok kan Yang pernah coba angkat tangan Atau jangan-jangan nggak pernah mandi Tapi lampunya dimatiin Nggak dosa kan Nggak masalah Oh diterangi Nggak apa-apa Di senter Nggak apa-apa Apalagi ditutup Nah ini Sunnahnya Ajak sekali-sekali Mandi Bareng suami sendiri Atau Istri Sendiri Aku pernah mandi Bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dari satu wadah Dan satu kayu Mandi Kalau mandi di kamar mandi sini Muat nggak ya? Kalau berdua Batasan aurat wanita Di depan suami Oh saya lanjut Nah tapi dengarkan Ini penting Ternyata terjadi Perbedaan pendapat Kalau Mahzab Shafi'i Dan Hambali Mengumumkakan pendapat Bahwa Melihat langsung ke arah Kemaluan suami Atau istri Adalah suatu yang dimakruhkan Tidak haram Tapi makruh Nggak ada kerjaannya Lagi tidur-tiduran Dilihat Itu makruh hukumnya Sampai dilihat Apalagi melihat Bagian dalam Nah itu Di senter Misalnya kayak tadi Itu nggak haram Tapi makruh Katanya Mahzab Shafi'i Dan Mahzab Hambali Tetapi Imam Hanafi Pendapatnya Imam Hanafi Tidak makruh Katanya nggak apa-apa Kenapa Bebas Kalau laki dan suami Eh Laki dan suami Salah Suami dan istri Itu sudah Bebas Kenapa Karena ada hadis Yang berbunyi Kayak gini Bila kamu melakukan Pakai penutup Penutup Iya Dimakruhkan Karena masa Bu Fera Nggak ada kerjaannya Ngeliatin Gitu kan Kayak nggak ada kerjaannya Tetapi Ada hadis ini Pakai penutup Katanya Tetapi Ulama mengatakan Hadis ini lemah Bu Fera Jadi sabar Jangan protes dulu Jadi hadis ini Lemah Bu Fera Hadis ini Ternyata tidak Soheh Hadisnya Do'if Lemah Sehingga Jumhur ulama Tidak memakruhkan Nah kan Ada kesimpulannya kan Tidak memakruhkan Suami melihat Kemaluan istri Sebagaimana Istri juga Tidak dimakruhkan Melihat Kemaluan suami Sudah Kuas dengan jawabannya Nah Tadi kayaknya protes Itu lah Lanjut Sekarang Aurad wanita Di depan muslimah Sesama perempuan Nah ini kayak gini-gini Sebenarnya Batasnya gimana Misalnya Busol ke rumah saya Apakah istri saya Harus pakai jelbab Nah Kita harus tahu Jangan-jangan Kita datang ke Perempuan lain Datang Wah ternyata ini Tidak pakai jelbab Di rumahnya Kita lihat Kalau sesama muslimah Itu apa auradnya Ternyata Jumhur ulama Mengatakan Aurad wanita Di depan perempuan lain Antara pusar Dan lutut Jadi yang wajib ditutup Cuma pusar dan lutut Jadi Bu Vera Nyambut Nyambut busol Di sini Pakai sarong Atas bawah Buka itu Tidak masalah Bu Vera Sambil ngucap Bantu-bantu busol Nyiapkan anu Iya ya Gak apa-apa Karena batasnya Pusar dan Lutut Gak usah dibayangkan Bayangkan Bu Vera Semua Kenapa Ya ini Jadi inilah Disebutkan Para ahli fikih Berpendapat Bahwa Aurad wanita Dengan sesama perempuan Itu sama dengan Aurad laki-laki Yaitu Antara pusar Dan lutut Oleh karena itu Wanita boleh Memandang seluruh tubuh Wanita lain Kecuali pusar Dan lutut Boleh Saling ngecek Misalnya Satu sama yang lain Kecuali pusar Dan lutut Hal itu disebabkan Karena sama jenisnya Dan biasanya Tidak syahwat Nah gitu loh Tetapi Nah ini akan Tetapinya ini yang penting Haram hukumnya Apabila melihat Disertai syahwat Dan takut terjadi fitnah Supaya tidak terjadi fitnah Ya tutup Ya pakai baju Jangan cuma pakai Roto Supaya tidak terjadi Fitnah Kenapa Kalau terjadi fitnah Hukumnya jadi Haram Tapi kalau misalnya Tidak Syahwat Melihat Tidak Haram Nah Namun Ini biar tahu juga Menurut suatu pendapat Mahzab Maliki Dan Hambali Aurat wanita Dengan wanita lain Kedua kemaluan Depan dan belakang saja Jadi cukup pakai Pempestok ternyata Yang ini Jadi misalnya Bantu-bantu Nyiap-nyiapkan Apa lagi Di rumahnya bosan Ini pakai pempest semuanya Sambil ngobrol Itu Sudah tertutup Dengan Mahzab Maliki Dan Hambali Aurat wanita Dengan wanita lain Adalah kedua Kemaluan depan Dan belakang saja Menurut Imam Al-Mardawi Dalam kitab Al-Insaf Mengatakan bahwa Ini adalah salah satu pendapat Dalam Mahzab Hambali Tapi jangan Jangan dipraktekkan Di sini Nanti Habis ngaji Tiba-tiba Suaminya kok Merasa aneh semuanya Habis ngaji Tadi kok Ngaji kok jadi kayak gini Pak Rahman Jadi bingung Jadi pakai pempest Ini aurut saya Segini Gitu nanti Gak usah Biar tahu Oh ternyata Ada pendapat Seperti ini Gitu Jadi kalau Mahzab Sabi'i Ya itu Antara pusat dan Lutut Kalau sesama Wanita muslimah Lanjut lagi Nah bagaimana Aurut anak perempuan Nah ini bagi anak Yang punya anak perempuan Ini Yang belum balik Gimana Kita lihat Anak kecil perempuan Usia di bawah Empat tahun Tidak ada aurut Baginya Itu menurut Mahzab Hanafi Maliki dan Hambali Meskipun tidak pakai baju Kayak anak saya Itu karena di bawah Empat tahun Tidak ada aurut Baginya Terus berikutnya Anak kecil perempuan Usia di atas Empat tahun Dan belum mengundang Sahwat Maka aurutnya adalah Depan dan belakang Farji dan Dubur saja Umurnya di atas Empat tahun Tetapi juga Gak mengundang Sahwat Cukup Kemaluan Depan dan belakang Makanya masih ada Yang di Pempesi Itu betul Sudah Apabila mengundang Sahwat Nah Tetapi Kalau meskipun Umurnya di atas Empat tahun Dan dia itu Sudah mengundang Sahwat Maka aurutnya Sama dengan Perempuan dewasa Walaupun usianya Di bawah Sepuluh tahun Jadi sama Kayak Perempuan dewasa Jadi harus ditutup Kecuali Wajah dan Terlapak tangan Jadinya Itu kalau Mengundang Sahwat Anak Anak perempuan Usia Tujuh tahun Ke atas Aurutnya Di depan Laki-laki Bukan mahrum Adalah Seluruh tubuh Menurut Mahzab Hambali Kecuali Wajah Leher Kepala Tangan Sampai Siku Dan Sekarang Aurut Wanita Di depan Ajinabi Di depan Laki-laki lain Jadi Ini ya Di depan saya Di depan orang lain Pokoknya Laki-laki lain Wanita Di depan Laki-laki lain Gimana Menurut Hanafi Seluruh tubuh Wanita Merdeka Merupakan Aurut Kecuali Wajah Dan Terlapak Tangan Itu menurut Imam Hanafi Yang dimaksud Dengan Terlapak Dan kaki Ada kaki Yang dimaksud Terlapak kaki Di sini adalah Mata kaki Dari kaki Sampai Terlapak kaki Sampai Mata kaki Nah ini yang Seperti saya jelaskan Tadi Kalau Mahzab Hanafi Wajah Dan terlapak Tangan Itu bukan Aurut Dan juga Terlapak kaki Sampai Mata kaki Itu bukan Aurut Jadi Kelihatan Kakinya Kalau dalam Mahzab Hanafi Itu Tidak Apa-apa Makanya Kalau ada yang Pakai Seperti itu Jangan Benar Kita Wah ini Kelihatan Aurut Ini Haram Jangan Jangan Dia itu Pakai Pendapatnya Mahzab Hanafi Contohnya Seperti di India Biasanya kan tinggi Roknya Sampai di atas Mata kaki Kakinya Kelihatan Nah itu Bermahzab Hanafi Jadi kakinya Biasanya Kelihatan Terus Kalau Maliki Seluruh tubuh Wanita Merdeka Merupakan Aurut Kecuali Wajah Dan Dua Telapak Tangan Itu Maliki Kalau Safi'i Aurut Wanita Merdeka Adalah Seluruh Tubuh Mereka Kecuali Wajah Dan Dua Telapak Tangan Dan Yang dimaksud Dengan Dua Telapak Tangan Adalah Dari Ujung Jari Sampai Tulang Pergelangan Tangan Jadi Sampai Sini Betul Ini Bukan Tempat Meletakkan Jam Tangan Nah Itu Sampai Situ Depan Dan Belakangnya Tetapi Dalam Pendapat Yang Lain Seluruh Tubuhnya Itu Adalah Aurut Makanya Ada Yang Pakai Cadar Nah Itu Pakai Pendapat Mahzab Shafi'i Juga Itu Yang Pakai Cadar Kenapa Karena Wajah Itu Juga Aurut Katanya Telapak Tangan Juga Aurut Itu Pendapat Yang Kedua Dalam Mahzab Shafi'i Aliran Sesat Teroris Itu Pakai Pendapat Mahzab Shafi'i Yang Sebenarnya Ya Gitu Nutuk Wajah Tidak Tumit Hanafi Jadi Hanafi Itu Dari Tumit Sampai Mata Kaki Itu Bukan Aurut Kelihatan Gak Apa Jadi Bu Ferah Ternyata Kelihatan Oh Saya Pakai Mahzab Hanafi Itu Kan Keren Jadi Alasanto Shafi'i Ya Ini Tadi Shafi'i Hanabilah Hanabilah Ini Hambali Aurut Wanita Merdeka Adalah Seluruh Tubuh Kecuali Wajah Dan Dua Terlapak Tangan Jadi Jumhur Ulama Dari Mahzab Hanafi Maliki Shafi'i Hambali Semuanya Sepakat Bahwa Aurut Itu Seluruh Tubuh Kecuali Wajah Dan Terlapak Tangan Meskipun Ada pendapat Yang mengatakan Wajah Juga Aurut Terlapak Tangan Juga Aurut Wih Semuanya Bener Ini Sudah Bener Wajah Dan Terlapak Tangan Ditutup Kaki Kaki Yang Mahzab Hanafi Ya Mahzab Hanafi Itu Kaki Bukan Aurut Katanya Sekarang Aurut Wanita Dengan Wanita Non Muslim Wanita Dengan Non Muslim Aurut Wanita Muslim Dihadapan Wanita Non Muslim Menurut Mahzab Hambali Adalah Seperti Dihadapan Laki-laki Mahrum Yaitu Anggota Badan Yang ada Di antara Pusar Dan Lutut Tetapi Jumhur Ulama Jumhur Ulama Itu Artinya Sebagian Besar Ulama Berpendapat Bahwa Seluruh Badan Wanita Itu Adalah Aurut Kecuali Apa Yang Nampak Pada Waktu Melakukan Kesibukan Kesibukan Rumah Paham Maksudnya Biasanya Kalau Sibuk Di rumah Masak Pakaiannya Apa Yaitu Kalau Sesama Dengan Non Muslim Jadi Kepala Tangan 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 Baju Sama Ini Menurut Mayoritas Ulama Pn Pn Tam Pn 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 Tangan Pn Tề Pn Pn Terima kasih.